selamat menikmati hari ini kita ketemu lagi ya tapi kali ini videonya bukan tentang masak ya ini saya mau share sama kalian saya lagi mager banget mau ke pasar tapi sayurannya udah habis jadi ini saya chatting aja sama majikan nyuruh majikan beli sayuran teman-teman itu udah saya tulis semua ya apa yang mau saya beli dan ini ya majikan saya bilang oke gitu tadi pagi majikan saya udah dateng itu nganterin sayuran yang saya pesan ya teman-teman karena saya chattingannya itu malam hari ya jadi pagi-paginya itu majikan saya itu nganterin sayurannya nah ini teman-teman sayurannya kayak yang makan itu 1 RT ya banyak sekali saya belinya tuh dan ini saya beli ini teman-teman telur ya ini beli telurnya sekitar 20 butir untuk stok di kulkas ya teman-teman ya sekitar buat 1 bulan lah tapi kadang-kadang 1 bulan itu nggak habis dimakan teman-teman kalau 20 butir dan ini saya bongkar sayuran apa ini namanya pak coy ya ini sayuran pak coy ini yang bagian dalam itu saya simpan buat apa itu namanya lalapan ya dan untuk yang bagian luar itu kadang-kadang saya masak mie kayak gitu teman-teman jadi saya sengaja ya dipisahin seperti ini karena biasanya sayuran ini kalau apa itu namanya kalau nggak cepat dimakan itu pian huang atau apa berubah warna ya menjadi kekuningan kayak gitu jadi kalau dipisah seperti ini dimakan yang luaran dulu yang luar dulu ya mau buat masak mie atau masak apa itu juga bisa dan ini saya beli ini teman-teman paprika ya paprika merah sama paprika kuning ini buat lalap dan ini saya beli wortel ya beli wortel sama ini apa namanya pare ya sama pare ini saya bongkar-bongkar seperti ini ya teman-teman jadi mana yang rusak mana yang bisa dimakan dulu atau disimpan dulu itu kita tahu ya nggak apa dari pasar langsung dibungkus-bungkus kayak gitu soalnya ini kan apa itu minta tolong dibeliin sama majikan jadi kan kita nggak tahu keadaan sayurannya ya dan ini saya beli ini teman-teman buah tomat cherry ya ini tomat cherry nya beli 2 kg ini saya pisahin yang apa ini namanya agak keras-keras ya ini bisa disimpan dan ini sebagian nanti saya mau cuci jadi sewaktu-waktu saya mau makan kayak gitu tinggal ambil aja nggak usah sedikit sedikit kayak gitu mau makan dicuci mau makan dicuci mafan teman-teman apa itu mafan ya mafan itu apa ya repot kayak gitu teman-teman dan ini saya beli ini teman-teman tauge kemudian ini ada apa cabai hijau besar ya ini saya pingin banget ya beli cabai hijau rawit tapi untuk di Taiwan susah banget mendapatkan cabai rawit yang hijau teman-teman adanya yang cabai rawit merah dan ini saya beli ini juga jagung ini jagung manis ini saya beli dua ya dua jagung manis ini saya bungkus bungkus semua saya itu pisahin ya dan ini saya beli apa ini yang saya cium-cium ini apa tahu teman-teman ini tahunya saya cium karena takutnya bau kayak gitu ya jadi ini tadi saya cium itu enggak bau dia bau tahu doang teman-teman enggak bau basi gitu dan ini saya dikasih majikan ini teman-teman dua jambu kristal dua ya kata majikan ini untuk jambunya itu enggak usah bayar gitu teman-teman dan ini saya beli apa ini kacang tanah goreng ya ini udah ditaburin sama garam dan ini saya mau coba dulu ini teman-teman saya kalau lihat kacang tanah itu enggak makan sedikit itu kayaknya gimana gitu harus dicoba gitu teman-teman nah ini untuk sayur-sayurannya yang mau saya cuci ini saya taruh di dapur dulu teman-teman kemudian ini yang sudah saya bungkus-bungkus sudah dipisah-pisahin mau saya masukin ke kulkas kemudian yang bendak kemudian saya hay as mata choose nah ini saya mau merendam ini teman-teman rendam tomat cerinya dulu ya biar apa nanti lucinya itu benar-benar bersih ya teman-teman karena kita enggak tahu ya itu para petani menanamnya pakai obat apa itu kan kita enggak tahu jadi kalau direndam dulu itu bener-bener bersih dan sekarang lanjut ini ya temen-temen nuci telur ini kebiasaan saya ya kalau beli telur itu sebelum disimpan di lemari es saya cuci dulu ya karena kadang-kadang kita mecahin telur itu cangkangnya masuk ke telur yang udah kita pecahin ya temen-temen itu kan kotor jadi kalau dicuci dulu itu lebih apa bersih ya tinggal angkat itu cangkangnya aja dan ini saya mau kasih tips ya sama temen-temen kalau temen-temen temen-temen beli tahu terus enggak langsung dimasak itu tahunya supaya tahan lama ini caranya dicuci ya sebelum disimpan dicuci kemudian direndam ya direndam pakai air bersih sampai kecelup tahunya ya temen-temen jadi setiap tiga hari sekali itu airnya ditukar dan tahunya itu enggak bakalan basi atau busuk temen-temen Oke ya sekarang saya nyimpan telurnya temen-temen nih telurnya saya simpan di kulkas ya dan ini telurnya ada satu telur yang udah retak temen-temen ini saya taruh di depan supaya bisa dimasak dulu dan ini saya mau merendam ya mau merendam sayur Pak Choi nya dulu ya temen-temen supaya nanti nucinya itu bener-bener bersih ya itu semua pasir-pasirnya itu jatuh dan saya mau ini dulu apa ini nuci tomatnya ini tomatnya dicuci beberapa kali ya supaya benar-benar bersih dan ini saya pakai apa ini tampah ya di tempat saya ini ini namanya tampah tapi tampah kecil kalau tampah di Indonesia itu kan gede temen-temen Oke ini tomatnya udah dicuci ya kemudian ini saya ada satu buah apa ini jambu kristal ya ini eh manjikan saya yang ngasih ini juga temen-temen tapi ini ngasihnya sekitar satu minggu yang lalu ya masih ada satu saya dikasih dua ya dan ini saya cuci kemudian saya potong-potong jadi eh kalau saya lapar kayak gitu nggak mau makan nasi atau buat cemilan kayak gitu makan eh apa ini buah eh ini pale apa-apa ini pale apa itu jambu kristal Masya Allah kalau Taiwan itu mangginya pale teman-teman ini buah jambu kristal jadi kalau lapar itu tinggal ngambil aja nah ini tomatnya saya taruh di tupperware ya temen-temen nah untuk jambu kristalnya karena tupperware nya itu nggak bisa ditutup terlalu penuh ya jadi saya menggunakan penutup jaring rap temen-temen jadi lebih fresh anginnya nggak masuk dan ini saya taruh di lemari es ya jadi makanya dingin-dingin itu lebih enak oke sekarang tinggal ini ya temen-temen tinggal sayur pak coynya yang belum siap ini saya lagi dicuci dulu eh eh nucinya beberapa kali ya temen-temen supaya lebih bersih ya oke oke alhamdulillah ini sayur pak coynya udah selesai saya nucinya ya dan ini saya mau bungkus saya mau simpan di lemari es ya temen-temen eh jadi sewaktu-waktu saya mau masak mie tinggal keluarin aja nah ini saya belanja segini banyak kira-kira eh habis berapa ya temen-temen eh ini saya belanjanya tadi itu ya catatannya majikan saya udah kasih saya ya ini belanjanya habis 501 NT temen-temen tadi duitnya udah saya kasih majikan ya dan sekitar 250 ribu temen-temen dapet eh sayuran satu meja oke videonya sampai sini dulu ya temen-temen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 baya 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 day baya baya k